Hai kawan laut, apa kabar semua? Tak terasa sudah memasuki bulan Ramadan 1438 Hijriah, dan siap-siap menghadapi mudik lebaran lagi lho. Seperti tahun-tahun sebelumnya, angkutan lebaran jadi salah satu fenomena unik ketika masyarakat berbondong-bondong pulang ke kampung halaman secara bersamaan dengan berbagai moda transportasi, tidak terkecuali sepeda motor. Untuk itu, ada kabar gembira bagi kawan laut yang ingin mudik ke kota Semarang dan sekitarnya menggunakan sepeda motor. Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut. Rute pelahirannya adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, PP menggunakan kapal KM Dobun Solo milik PT Pelni dengan waktu tempuh kurang lebih 14 jam. Program ini bertujuan untuk mengurangi arus kepadatan lalu lintas pengguna sepeda motor, mengurangi angka kecelakaan sepeda motor yang mendominasi di setiap musim lebaran, serta mengurangi penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh. Yang paling penting dengan adanya program Mudik Gratis ini adalah memberikan pelayanan mudik yang selamat, aman, lancar, dan nyaman bagi para pengguna sepeda motor. Mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut akan dilaksanakan pada tanggal 17, 19, 21, dan 23 Juni 2017 untuk arus mudik. Sedangkan Mudik Gratis untuk arus balik akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni, 2, 4, dan 6 Juli 2017. Seru kan? Tertarik! Caranya mudah kok! Yang berminat ikut program Mudik Gratis bisa daftar secara online dan juga offline. Mudah kan? Begini cara daftar Mudik Gratis sepeda motor dengan kapal laut. Pendaftaran online Pendaftaran online dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 15 Juni 2017 dengan mengakses alamat mudikgratis.debhub.go.id Siapkan hasil scan identitasnya ya, seperti KTP, SIMC, dan STNK. Ikuti langkah dan petunjuk di dalam formulir registrasi mudik gratis online tersebut ya. Lakukan verifikasi data dengan membawa hasil pendaftaran online paling lambat 3x24 jam setelah tanggal pendaftaran online ke lokasi-lokasi berikut ini. Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Gelanggang Olahraga Balai Rakyat Jalan Pemuda No. 19 Rawamangun, Jakarta Timur atau Gelanggang Olahraga Ciputat Samping Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Jalan Kiai Haji Dewantara, Tangsel. Pada saat verifikasi data, harap membawa tanda pendaftaran, STNK, KTP, dan SIMC yang dapat ditunjukkan keasliannya. Pendaftaran offline Pendaftaran offline dapat dilakukan di loket khusus tanpa harus melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dengan datang ke lokasi yang telah ditentukan. Pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 2 sampai dengan 16 Juni 2017 pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat dengan membawa persyaratan seperti KTP, SIMC, STNK asli. Lokasi pendaftaran offline sama dengan 3 lokasi tempat verifikasi data online yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Gorbalera Rakyat Rawamangun, dan Gorci Putat. Para calon peserta juga jangan lupa membawa perlengkapan keselamatan seperti helm pada saat keberangkatan mudik gratis ya. Semua peserta mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tahun 2017 wajib tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghimbau para calon pemudik sepeda motor untuk mengurangi atau tidak menggunakan motor untuk perjalanan jarak jauh. Manfaatkanlah program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, daftarkan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Seru! Pastinya, pelayaran aman, selamat, tertib, dan nyaman. Humas Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Terima kasih telah menonton!